Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang Cuan gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya teman-teman tetap saja Anggir kopi harus selalu ada buat teman-teman Siang hari ini teman-teman melihat Kondisi market ya ini melalui Coinmarketcap teman-temannya bisa kalian Lihat sendirilah keadanya seperti ini ya Sangat miris ya Semoga saja kalian dikuatkan mentalnya Dan semoga saja ya Dengan tahun ini Terjadinya hal seperti ini Kita semakin kuat di dunia cryptocurrency ya Tidak mudah ngeluh Tidak mudah ngefudan Tidak mudah Gimana ya Cut loss intinya seperti itu Tapi kalau kalian mau cut loss Kalian harus punya planning yang benar-benar matang Oke Nah di kesempatan siang hari ini teman-teman Sesuai permintaan dari rekan-rekan semua lah ya Bang tolong bahasin TKO dong TKO lagi ngepam gila-gila nih Kemarin gitu-itu kenapa gitu ya Tumpen-tumpen TKO seperti ini gitu Oke Jadi beberapa hari yang lalu Memang kalau kita lihat toko kripto ya Atau TKO lah intinya seperti itu teman-teman Ya Memang ngepam puluhan persen ya kan Puluhan persen ya Kemarin atau lusa itu Naik cukup luar biasa Itu karena apa Kita akan bahas teman-teman Dan sebelum kita kerana sana ya Bisa kalian lihat secara overall ya TKO ini sudah minus sebesar Berapa 85,31 persen Dan harga all time hack Daripada TKO ini Sebenarnya di area 4.500 ya teman-teman Atau bisa dikatakan 4,5 US dollar kah Kalau nggak salah Atau di 3 dolaran lebih Ya 5 dolar ya teman-teman Ini susah kali ngepasin ini Jadi area 5 dolar lah ya Intinya seperti itu teman-teman Untuk harga tertinggi daripada Toko kripto ini Oke Nah kalau kita lihat dari 7 hari terakhir Dia mengalami kenaikan 47,22 persen Ya per video ini ya Karena TKO ini Kenapa bisa naik Sampai tinggi Seperti itu Oke langsung kita bahas Ini ternyata Ulah dari Binance Teman-teman Ini ulahnya Binance Oke kenapa saya bilang Ini ulahnya Cengpenzo dari Binance Ini teman-teman ya Jadi disini Dirumorkan bahwasannya ya Binance dikabarkan Mau akuisisi toko kripto TKO malajit Oke Jadi kenaikan daripada TKO Token TKO itu teman-teman Itu karena berita ini Dimana Binance ini Ingin mengakuisisi Si toko kripto Ya maka dari itu Harga daripada TKO itu Melejitlah Banyak orang yang bertanya Bukannya Toko kripto itu Adalah anaknya Si Binance Anak cabangnya Binance Dan bagai Pokoknya banyak lah ya Ya kalau kita lihat Teman-teman Memang Binance ini Sebenarnya itu Terhadap toko kripto Adalah investor Terbesarnya Toko kripto Teman-teman Dia hanya sebagai investor Oke maka dari itu Binance ini Ingin mengakuisisi Toko kripto Nah jadi Kalau Sampai Cheng Pengsu ini Benar-benar deal Apa ya bisa dikatakan Deal Mengakuisisi Toko kripto Maka dari itu Harga daripada TKO Ya saya yakin Bisa melejit lagi Gitu teman-teman Oke Jadi sebelum gitu Kita lanjut ya Salah satu perusahaan Aset kripto Terbesar dunia Binance Dikabarkan Sedang menjajaki Akusisi Atas toko kripto Perusahaan Perdagangan kripto Asal Indonesia Jadi pembicara Akusisi Binance Atas toko kripto Dilaparkan oleh Ndeh in Asia Berdasarkan informasi Dari sumber yang mengetahui Diskusi tersebut Sio toko kripto Pangkwekai Menurut Teks in Asia Melepas jabatan Di perusahaan Setelah proses Akusisi Rampung Oke jadi Kemungkinan besar ini Akan terakusisi ya Jika Kita lihat dari Kata-kata Artikel ini ya Nah selain itu Sumber Teks in Asia Juga menyatakan Akan ada Potensi Pemutusan hubungan kerja PHK setelah Toko kripto Dicaplok Painan Oke Vip Corporate Communication Toko kripto Rick Hendayani Mengatakan bahwa Toko kripto Tidak bisa memberikan Komentar atas rumor Dan spekulasi Yang beredar Saat ini Binance merupakan Salah satu investor Toko kripto Yang telah bergabung Sejak tahun 2020 Oke jadi Binance ini adalah Investor toko kripto Yang sudah Bergabung sejak Tahun 2020 Maka dari itu Ketika ada Listing suatu aset Di Binance Maka dari itu Toko kripto Juga akan Mencantumkannya Mungkin Dari situlah Kita tahu Bahwasannya Binance ini adalah Investor terbesarnya Toko kripto Kalau menurut saya Pribadi Seperti itu Teman-teman Oke Maka dari itu Ketika ada listing Suatu aset Di Binance Ya Toko kripto Pasti ada Gitu teman-teman Ya Kayak Semisal nanti Ada token baru Atau coin baru Yang listing Kedalam Binance Maka Toko kripto Pasti nanti Juga akan Melisting Oke Nah Jadi Mengembangkan perusahaan Dan turut Membantu industri aset kripto Di Indonesia Katanya dalam pertanyaan Kepada CNBC Indonesia Ya Reika melanjutkan Bahwa fokus Toko kripto saat ini Adalah membangun Bisnis yang berkelanjutan Serta Terus mendorong Pertumbuhan Bisnis dan industri Yang sehat Pada selasa Sekitar pukul 19.15 Nilai tukar Toko kripto Token TKO Sempat melanjut Dari 0,29 Ketitik tertinggi Yaitu 0,57 Pagi ini Toko TKO Di perdagangan Di Area 0,4 Ya Karena ini adalah Rumor juga Rumor yang mungkin Bisa ngepom-pom Harga dari TKO Karena Rumornya juga Nggak main-main Aku seisi oleh Binance Maka dari itu Harga TKO Meledit gitu Teman-teman Ya Perlu kalian pahami juga Binance ini adalah Investor terbesarnya Toko kripto Sejak tahun 2020 Investor Binance ini Cengpengsui Ini adalah Investor Dan disini Toko kripto Sebelumnya Telah melakukan Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja PHK Atas 20% Jumlah pegawai Atau 227 Karyawan Dengan pertimbangan Perusahaan Fokus bisnis Jadi dia Memfokuskan Bisnisnya Kalau dia tidak Mem-PHK Karyawannya Otomatis Perusahaannya yang akan Tutup Karena terjadinya Kebangkrutan Bukan kebangkrutan Sebenarnya Krisis Kripto Karena Kripto winter Karena Bukan hanya TKO saja Atau Atau Toko kripto Saja Yang melakukan PHK Banyak perusahaan Perusahaan Yang sudah Mulai Mem-PHK Terutama Di Exchanger Dari Bursa Atau Platform Excheng Mereka Mem-PHK Karyawan Itu sudah Banyak Excheng Bukan hanya TKO Selain Merupakan Karyawan Toko kripto Juga akan Memperkuat Kembali Bisnis utama Sebagai Excheng Platform Memisahkan The Hub Dan Toko Mall Menjadi Entitas Yang berbeda Maka Juga akan Mentransfer Beberapa Karyawan Kepada Bisnis Tersebut The Hub Adalah Platform Komunitas Blockchain Yang mengelola Beberapa Lokasi Di Indonesia Termasuk Bali Adapun Toko Mall Merupakan Platform Pembuatan Minting Dan Jual-beli Non-fungsiable Token M-NFT Nah Jadi ini Sedikit Informasi Ya Teman-teman Karena TKO Akan Naik Ya Karena rumor Akan Diakuisisi oleh Binance Maka dari itu TKO Sempat Merece Mungkin Nanti Kalau sudah Ada kabar Secara Pasti Oke TKO Sudah Berpindah Tangan Atau Sudah Diakuisisi oleh Binance TKO Bisa Melebih Nganceng Lagi Mungkin Seperti Itu Teman-teman Ini baru Rumor Sudah Mengalami Kenaikan Yang Cukup Luar Biasa Apalagi Kalau Benar-benar Fik Diakuisisi Seperti Itu Dan Mungkin Ini Dulu Semoga Ini bisa Menjawab Penasaran Teman-teman Pertanyaan Kenapa Toko Kripto TKO Bisa Terbang Dan Bagaimana Ya Ini rumor Karena Hal Inilah TKO Terbang Semoga Membantu Salam Cuan